Jumpa lagi bersama saya di DGS Channel Pada kesempatan ini kita akan membahas lanjutan dari kitab Deuterokanonika Benarkah gereja katolik menambahkan kitab Deuterokanonika dalam Alkitab? Mari kita lihat bagaimana sejarah dari kitab yang kita punya Alkitab yang kita miliki saat ini merupakan tulisan para penulis Yang diilhami oleh roh kudus melalui sejarah keselamatan selama berabad-abad Kitab Deuterokanonika adalah bagian dari kitab perjanjian lama Septuaginta yang diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani pada tahun 250-125 sebelum masehi Memuat kitab-kitab Deuterokanonika Oleh sebab itu kitab suci katolik edisi bahasa Inggris Menyatukan Deuterokanonika sebagai bagian dari perjanjian lama Sementara itu edisi Indonesia yang diterbitkan oleh lembaga Alkitab Indonesia Memberi catatan Deuterokanonika sebagai pemisah Perjanjian lama sendiri kemungkinan ditulis antara tahun 1000-100 sebelum masehi Kitab perjanjian lama diolongkan menjadi empat bagian Yaitu Kitab Taurat atau Pentateuch, Kitab Sejarah, Kitab para Nabi, dan Kitab Hikmat Setelah Yerusalem jatuh pada tahun 70 Para rabi Yahudi mengadakan Konsili Jamnia tahun 90-100 Untuk menetapkan kitab-kitab yang dianggap sebagai kitab suci agama Yahudi Para rabi menetapkan syarat suatu kitab sehingga dapat masuk dalam kanon mereka Antara lain kitab-kitab harus tertulis dalam bahasa Ibrani Sementara itu ketujuh kitab Deuterokanonika Yaitu Tobit, Yudit, Kebijaksanaan Salomo, Putra Sirah, Baruh, dan Makabe 1 dan 2 Ditulis dalam bahasa Yunani Namun para ahli modern berpendapat Bahwa Konsili Jamnia tidak mengeluarkan satu kitab pun secara definitif atau tetap Kanon Yahudi yang baku baru muncul kira-kira 100 tahun kemudian Oleh sebab itu kitab-kitab Deuterokanonika masih dibaca dan dihormati oleh agama Yahudi Gereja Katolik menerima kitab-kitab Deuterokanonika sebagai bagian dari kanon kitab suci Bapak gereja Origen mengatakan bahwa di kalangan umat Kristiani Telah menggunakan kitab-kitab itu Meskipun para pemimpin Yahudi tidak menerima secara resmi Gereja di kemudian hari menetapkan pula tulisan-tulisan perjanjian baru Yang dianggap diilami oleh roh kudus Dan merupakan ajaran yang berasal dari Yesus Kitab-kitab Deuterokanonika sendiri Sering dikutip oleh Bapak-Bapak gereja pada abad awal Hal itu dilakukan karena ketujuh kitab dianggap sebagai satu kesatuan Dengan perjanjian lama dan perjanjian baru Oleh sebab itu Gerenja Katolik memasukkan ketujuh kitab Deuterokanonika Dalam kanon kitab suci Seperti yang ditetapkan oleh Paus Damasus I pada tahun 382 Selanjutnya juga ditetapkan dalam Konsili Hippo tahun 393 Dan juga dalam Konsili Kartage pada tahun 397 Deuterokanonika merupakan istilah yang muncul setelah abad ke-16 Istilah itu diberikan kepada ketujuh kitab yang tidak diterima oleh gereja protestan Pada tahun 1534 Martin Luther menerjemahkan kitab suci ke dalam bahasa Jerman Pada waktu itu ia mengelompokkan ketujuh kitab Deuterokanonika Sebagai Apokripa Atau Apokrifa Sambil memaklumkan kepada pengikutnya Bahwa ketujuh kitab berguna dan baik untuk dibaca Namun tidak sejajar dengan kitab-kitab lainnya Selain itu ia mengelompokkan kitab perjanjian baru Yohanes, Roma, Galatia, Ephesus, Petrus I, dan Yohanes I Sebagai kitab yang berbicara tentang karya keselamatan Allah Kemudian ia mengelompokkan kitab dan surat Ibrani, Yakobus, Judas, Wahyu sebagai kitab non-kanonik Ada beberapa spekulasi sejarawan yang mengatakan bahwa Luther Tidak mengeluarkan kitab yang ia sebut kitab-kitab non-kanonik Karena faktor politis Sebagian lain mengatakan bahwa Luther hendak kembali ke iman primitif Yang hanya memilih menerima kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Ibrani Sementara itu ahli lain mengatakan bahwa Martin Luther menyingkirkan beberapa kitab Karena tidak sesuai dengan teologi yang ia anud Oleh sebab itu tindakan yang dilakukan Luther Mengandung konsekuensi bahwa Luther menghilangkan ketujuh kitab Deutero-kanonika dalam kitab suci protestan Setelah kematian Luther Edisi kitab suci selalu memuat kitab Deutero-kanonika dalam kitab suci Misalnya edisi pertama King James Version tahun 1611 Dan edisi Gutenberg Bible tahun 1546 Oleh sebab itu secara tetap dan permanen Ketujuh kitab Deutero-kanonika Dihilangkan pada tahun 1825 Oleh komite Edith Byrd Dari The British For Aid Bible Society Dengan demikian kita dapat membuktikan secara histori Bahwa gereja protestan yang mengurangi ketujuh kitab Dalam kitab perjanjian lama Yaitu kitab Deutero-kanonika Yang dihilangkan secara permanen Pada tahun 1825 Oleh komite Edith Byrd Dari The British For Aid Bible Society Demikianlah pembahasan kita Mengenai sejarah dihilangkannya Deutero-kanonika dalam kitab suci Kristen Protestan Salam sejahtera untuk kita semua Dan selamat menikmati Terima kasih.